Gak tahan, Umi Kalsum bongkar hubungan Ayu Ting Ting dengan pria ini. Kedekatan Ayu Ting Ting dan Nanda Fahrizal sudah bukan rahasia umum lagi. Mereka terus disorot publik, menyandang status sebagai pacar adik Ayu. Nanda malah dinilai lebih nempel ke biduan asal Depok itu. Ternyata, Umi Kalsum juga bongkar hubungan mereka. Pada tahun 2019 silam, Ayu Ting Ting boyong keluarga berlibur ke Bali. Tidak terkecuali Nanda, kekasih Siva. Pajang kebersamaan, ada salah satu foto yang justru jadi awal kedekatan Ayu Nanda disorot. Nanda mengunggah foto dirinya sedang berendam berdua dengan Ayu ke Instagram. Ayu yang dalam balutan bikini berpose pegang tangan Nanda, mendapat serangan dari netizen. Kolom komentar Nanda saat itu langsung ramai hujatan. Terlebih, status Nanda sebagai calon adik ipar Ayu. Dapat dikatakan, gambar tersebut jadi awal kedekatan mereka mendapat sorotan tajam. Setelah menjalin hubungan cukup lama dengan Nanda Fahrizal, Siva kerap ajak kekasih saat momen kumpul keluarga serta perayaan ulang tahun anggota keluarga. Seperti memperingati hari kelahiran Ayu, tanggal 20 Juni tahun 2020 kemarin. Nanda kedapatan unggah foto dengan Ayu menyertakan ucapan ulang tahun padanya di Instagram. Terlihat menempel, Nanda langsung kena hujatan. Apalagi, dia punya panggilan sayang kebiduan papan atas itu. Selamat ulang tahun si sumbu pendek. Semoga karirnya makin sukses. Semua yang lagi dikerjakan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap jadi orang yang humble dan apa adanya, tulis Nanda. Belum lama, Nanda kembali memperlihatkan pose menempel dengan Ayu. Pemandangan itu terlihat dalam postingan foto Ibunda Ayu, Umi Kalsum. Abadikan momen tengah berada di kafe milik Ayu. Nampak posisi dari ujung kiri foto Nanda, Ayu, Umi Kalsum, Abdul Rozak. Siva kemudian gilpis berpose bak keluarga. Netizen merasa aneh dengan posisi Nanda yang malah menempel ke Ayu. Sementara Siva berada di ujung kanan foto memeluk gilpis. Khawatir Nanda akan berpaling ke Ayu. Netizen menghimbau Siva untuk berhati-hati. Awas nempel-nempel, pacar kamu dijaga cipah. Entar ditikung empok kamu. Cipe jagain pacarnya kan kata Edmong garis bawah Aiting 92 garis bawah si teteh suka gangguin laki orang. Hati-hati aja mana tau teteh kamu diem-diem nikung. Dot kan gak lucu pacar adek ditikung kakak. Dalam foto tersebut, nampak di kolom komentar Umi Kalsum buka suara. Ia justru bongkar bahwa kedekatan Ayu dan Nanda memang sebagai syarat bagi Nanda untuk bisa masuk ke keluarga Ayu. Dengan begitu, Umi Kalsum mengakui bahwa memang Ayu Nanda punya hubungan dekat seperti yang diperlihatkan ke halayak ramai. Yang pacaran tuh adeknya apa kakaknya sih? Tanya pemilik akun Ed The Bitek. Maunya siapa? Dia harus dekat dong sama kakaknya dong. Pacar adeknya harus dekat keluarga baru bisa jadi anggota keluarga ibu. Kata Umi Kalsum. Sub indo by broth3rmax